Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kesehat meda channel channel referensi buat para pencari senian yang tak terbatas untuk kali ini teknik yaitu cara pemasangan apa nama yaitu kebetulan untuk vila dari kayu terpraktif tidak ada paku ataupun baut kita kasih share pengalaman caranya teknik untuk pemasangan di tembok jadi ini lebih praktis dan lebih bagus efisien juga untuk yang pertama kita lem juga pakai sepon yang seukuran papannya jangan lupa kita lem dua permukaan yang pertama kita lem seperti ini kita pakai aqua atau segala macam yang penting merata di ditekan tekan seperti kayak ini biar merata kotak semua karena tekanannya untuk pelekatannya akan lebih sempurna dan lebih banyak dan lebih kuat tentunya untuk selanjutnya kita lem lem papannya juga ya karena kita perlu kedua sisinya sambil nunggu nanti keringnya ya sama seperti yang pertama kita ratakan semua lem lem kuning atau lem apa mereknya terserah bebas dengan asalkan dan dipersihkan dulu jangan ada kotoran dan debu seperti video berikut ini selesai keduanya kita letakkan tunggu kering ya paling minimal 10 menit atau 15 menit sambil kedua kering eh setelah kedua permukaannya kering kemudian baru kita tempel jadikan satu jangan lupa nyungupi dulu biar nggak salah faham nulangkah selanjutnya kemudian kita tambahin kedua permukaan kita karena udah kering dan dengan hati-hati kita nempelnya pelan-pelan yang penting posisinya pas tidak lebih dari bingkik kayunya biar kelihatan tidak ada kelihatan celah atau warna hitamnya nanti usahakan seponnya lebih kecil 1 cm 1 cm kanan kiri ya biar bagus nanti hasilnya agak tenggelam gitu jadi kelihatan sepon sama sekali kalau dari pinggir lalu udah nempel ke tembok tangannya seperti video berikutnya kita kemudian tembelin secara merata dengan tangan ataupun dengan tekanan kebetulan saya punya apa hammer yang dari sepon kita coba untuk kita juga tekan tekan biar agak lebih rapat atau badet kepedangan boleh begini seperti seperti saya ini ya pukul pelan-pelan sampai rata semuanya terima kasih telah menonton! inilah hasilnya jika gila terlihat dari dekat ya di belakangnya hitam gak terlihat samar-samar nanti karena tekanan tembok ada juga yang tidak merata karena atas sepon warna empuk itu yang akan menjadikan lebih lengket terima kasih telah menonton! 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 untuk pemasangan ke tembok jangan lupa kita cari garis dulu papannya kemudian di waterpass biar kelurusan kemudian kita kasih garis atau pakai spiktor atau pole pen bikin lem celah-celahnya biar nggak keluar dari garis apa yang akan kita tempel usahakan posisinya harus level atau dengan level air atau waterpassnya itu pas lurus biar bagus jangan lupa kedua sisi ya di sepulnya juga kita lem sambil nunggu kering dan juga di tembok seperti biasa kalau udah kering 10 menit baru kita tampilin kemudian kita tekan-tekan sampai merata dan penampilannya sesuai garis apa yang kita waterpass tadi biar nggak bengkok Kak biar miring dan presisi usahakan tetap bawa waterpass karena alat ini yang bisa mengontrol kita antara kemiringan dan kelurusannya selamat mencoba seperti video berikutnya semoga bermanfaat buat kalian semua salam satu api alright selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati